Halo kembali lagi dengan Inta di rumah Idolaku Nah yang di sebelah kanan kita adalah Ruko Avarah blok B Untuk Ruko Avarah baik yang blok A ataupun yang blok B sudah habis saat ini ya Nah bagi sahabat rumah Idolaku yang berminat untuk Ruko di TV Premium masih tersedia di Ruko Andromeda Avenue Informasi lengkapnya bisa WA atau Telepon Inta Nah sedangkan untuk klaster Citrus ada di sebelah Ruko Avarah blok A Atau diapit dengan Ruko Avarah blok A dan Ruko Avarah blok B Nah ini dia klaster Citrus Saat ini sedang dalam pengecoran jalan Nanti jika sudah mulai pembangunannya Inta akan review Sedangkan ini adalah Ruko Avarah blok A Nah bagi sahabat rumah Idolaku yang mau coba buka usaha disini Inta ada yang titip sewa nih di Ruko Avarah blok A Informasi lengkapnya bisa Telepon Inta ya Oke sedangkan yang di depan kita adalah Ruko Avarah blok A Ruko Agatis blok A dan di sebelah kirinya adalah Ruko Agatis blok B Nah sama ya untuk Ruko Agatis blok A ataupun Ruko Agatis blok B saat ini sudah sold on Oke sedangkan untuk klaster Burgendi ada di belakang Ruko Agatis blok B Nah sekarang kita akan bahas progres pembangunan klaster Burgendi Kota Podomoro Tenjo Untuk itu tonton terus videonya sampai habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent seperti preselis unit tersedia atau tidak langsung aja telepon atau WA Inta Karena kalau komen Inta anggap tidak urgent ya Jadi Inta akan balas di video-video selanjutnya Dan bagi sahabat rumah ideal clover yang baru menonton video ini Inta informasikan bahwa masih tersedia Baik itu coupling rumah ataupun Ruko Untuk yang di tipe delak ataupun di tipe premium Nah informasi lengkapnya bisa hubungin Inta ya Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini Oke kita lanjutkan lagi videonya Saat Inta review masih agak sepi ya Walaupun ada beberapa pekerja Mungkin ada yang pulang kampung nih dan belum balik kembali Nah semoga saja di update selanjutnya sudah banyak yang bekerja Sehingga setiap kali Inta review sudah ada perubahan yang signifikan Oke sekarang kita berada di jalan Bergendi Indah 2 Dan sekarang kita akan menuju jalan Bergendi Indah 5 Yang ada di sebelah kiri kita Ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 Sudah finishing ya Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah jalan Bergendi Indah 5 Dari nomor 7 sampai dengan nomor 15 Oke sekarang kita berada di jalan Bergendi Indah Raya Nah untuk yang di jalan Bergendi Indah Raya Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah finishing ya Bahkan sudah ada yang huni tuh Nah dari jalan Bergendi Indah Raya ini Kita akan menuju jalan Bergendi Indah 6 Nah ini adalah jalan Bergendi Indah 6 Dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 sampai ujung ya Sedangkan untuk jalan Bergendi Indah 9 Bergendi Indah 8 dan Bergendi Indah 7 Nanti kita akan sorot pada balik arahnya Oke ini adalah jalan Bergendi Indah 7 Sedangkan yang di depan kita adalah jalan Bergendi Indah 9 Oke dari yang nomor genapnya ya Yang disini nomor genapnya nomor 2 sampai dengan nomor 52 Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah nomor ganjilnya Dari nomor 1 sampai dengan nomor 27 Nah ini masih sepi ya pekerjaannya Semoga saja minggu depan sudah ramai Oke dari jalan Bergendi Indah 9 ini Kita menuju jalan Bergendi Indah 8 Dan melalui jalan Bergendi Indah 6 kembali Nah ini dia jalan Bergendi Indah 8 Untuk yang nomor ganjilnya sudah signifikan ya Sedangkan untuk yang nomor genapnya baru naik dinding Sabar ya Dari jalan Bergendi Indah 8 ini Kita akan menuju jalan Bergendi Indah 7 Dan tetap kembali melalui jalan Bergendi Indah 6 Sekarang dari nomor 9 sampai dengan nomor 1 Nah yang di depan kita adalah jalan Bergendi Indah 7 Nah ini sudah signifikan ya Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Oke untuk jalan Bergendi Indah Sudah kita sorot semua ya Sekarang kita menuju jalan Bergendi Permai Nah ini jalan Bergendi Permai Raya Nanti kita sorot ya Dan sekarang kita akan mulai dari jalan Bergendi Permai 1 Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dari nomor 2 sampai dengan nomor 36 sampai ujung Sedangkan yang di sebelah kirinya Dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 Masih sepi ya pekerjanya sabar Oke dari jalan Bergendi Permai 1 ini Kita akan menuju jalan Bergendi Permai 3 Untuk yang di jalan Bergendi Permai 2 Nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya Agar lebih terlihat jelas ya Nah ini dia yang di sebelah kanan kita adalah jalan Bergendi Permai 3 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Semoga saja 2 minggu kemudian saat Intaritiu sudah terlihat perubahannya ya Oke dari jalan Bergendi Permai 3 ini Kita akan menuju jalan Bergendi Permai 5 Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia jalan Bergendi Permai 5 Nah untuk yang nomor 1 dan 3 itu hanya 2 unit aja ya Oke yang di sebelah kanannya dari nomor 2 sampai dengan nomor 26 sampai ujung Sedangkan yang di sebelah kirinya dari nomor 21 sampai dengan 15 Nanti kita akan sorot Oke masih di jalan Bergendi Permai 5 Dan ini untuk yang nomor 11 sampai dengan nomor 5 yang ada di sebelah kanan kita Sedangkan yang di sebelah kirinya hanya 2 unit nih Mungkin ada yang ngambil gandeng ya 2 unit ini Ini bagus sekali nih bisa di jebol dalamnya Nomor 1 dan nomor 3 Oke sedangkan yang di depan kita adalah jalan Bergendi Permai 2 Nah ini kita sorot dari nomor 17 sampai dengan nomor 1 Karena kita dari berakang ya Dan ini lebih signifikan nih kita sorotnya Dan terlihat jelas ya Terima kasih sudah menonton! Oke sekarang kita berada di jalan bergen di permai 6 Dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 sampai ujung Sedangkan untuk jalan bergen di permai 9 Bergen di permai 8 dan bergen di permai 7 Kita akan sorot lebih detail lagi pada saat balik ke arahnya Oke dan ini adalah jalan bergen di permai 9 Nah untuk yang di jalan bergen di permai 9 ini kita telusuri terus ya Nanti kita tembus ke jalan bergen di permai 8 dan bergen di permai 7 Nah ini baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Tinggal di finishing aja ya Sedangkan yang di depan kita masih jalan bergen di permai 9 Ini nomor 50 sampai dengan nomor 52 Dua unit aja ya Nah sahabat rumah di klopper yang mempunyai unit ini bisa dijebol nih Jadi bisa leluasa lagi Sedangkan yang di depan kita adalah jalan bergen di permai 8 Nah saat inta review masih tersisa genangan air hujan nih Karena semalamnya hujan ya Oke untuk yang jalan bergen di permai 8 Baik yang nomor genap ataupun yang nomor ganjilnya tinggal finishing aja ya Dan dari jalan bergen di permai 8 ini kita akan menuju jalan bergen di permai 7 Yang ada di sebelah kiri kita Sedangkan yang di depan kita adalah jalan bergen di permai 6 Nah untuk yang di jalan bergen di permai 6 ini kita mulai dari nomor 11 sampai dengan nomor 1 Oke mungkin sampai disini video dari inta Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari inta di rumah idola pu Dan bagi sahabat rumah idola kloper ya mau datang berkunjung baik itu di weekend ataupun di weekday Dan ingin didampingi oleh inta hubungannya aja inta Nomor inta ada di deskripsi di bawah ini Oke sampai bertemu di lokasi Salam Terima kasih telah menonton